Halo, ketemu lagi dengan saya Dedy Kisan di Gascom Channel. Bro, sekarang waktunya membahas PC benar-benar murah, cuma 3,3 juta bro, tergantung tempat akan-akan beli lah. Oke ya bro ya, saya itu sudah bosen untuk merakit PC yang 10 juta, 20 juta, 30 juta, sekarang waktunya benar-benar mereview PC low-end. Tapi, nanti ini Mr. Andre akan merakit 170 juta bro, ditunggu aja bro, namanya The Kaisar PC, PC Kaisar, The Sultan, apa-apa, Bapak Cina-Cina gitu loh bro, kesakti. Oke ya bro ya, kembali lagi ke sini bro. Saya akan mereview mini PC, tapi benar-benar multifungsi bro, bisa dibuat gaming-gaming ringan oke, dibuat ketik-ketik oke, dibuat admin oke, dibuat, pokoknya multifungsi lah. Pake gaming ringan oke, dibuat multimedia yang tipis-tipis juga oke, buat ketik-ketik juga oke. Nah, PC ini benar-benar sangat ringan, loh, saya pakai satu tangan aja bisa bro, sangat ringan, posisinya bisa berdiri dan bisa tidur. Nah, kalau tidur ada pembuangannya di sini, nah seperti ini bro, jadi benar-benar multifungsi. PC ini namanya Sun Bio, jadi Sun Bio itu satu supplier dengan Biostar, jadi otomatis kalau casingnya Sun Bio di dalamnya itu merek Biostar dalamnya. Tapi akan-akan bisa terpisah, misalkan beli casingnya aja bisa, atau satu paket bisa, atau dalamannya aja bisa dipasang di casing yang lain bisa. Nah, jadi custom, tapi kalau akan-akan-akan meribat, 3,3 juta akan-akan sudah bisa mendapatkan mini PC seperti ini. Oke ya bro ya, untuk bagian luarnya, depannya seperti ini, glossy, ada saja Sun Bio, ada dua USB, dan dua port, ini audio mic sama audio headset, terus ada power di sini. Nah, di sini ada LED, LED-nya ini untuk menyalakan, jadi waktu menyala, dia di sini dinyala. Nah, bagian sininya ada pembuangan, bagian sininya ada pembuangan, bagian sininya nggak ada, bagian sininya ada pembuangan, bagian sininya ada port motherboard. Nah, port motherboard-nya itu ada PS2, ada HDMI, ada VGA, ada 2 USB 3.0, ada 2 USB 2.0, ada LAN yang sudah gigabit, ada audio, dan di sini ada port VGA eksternal. Nah, seperti ini bro. Oke ya bro. Sekarang saya akan menjelaskan detail spesifikasinya. Sebelum saya menjelaskan, cara bukanya benar-benar gampang bro. Serat, loh, sudah kebuka. Seperti ini bro. Oke, ini adalah part-part yang ada di dalam casing Sun Bio. Jadi, kadang-kadang bebas, mau ganti casing lain atau casing ini bebas. Tapi kalau casing ini, itu sudah input power supply. Power supply-nya di mana? Ada di sini bro. Nah, ini adalah power supply. Ini 120W, benar-benar kecil, karena TDP-nya dari sini itu benar-benar kecil. Nah, ini, di sini nyalur ke power. Power-nya bukan pakai colokan kabel, tapi dia pakai adapter. Dan di depan sini nyalur ke sini bro. Nah, seperti ini. Oke, casing ini kan ada VGA-nya bro. Jadi, kalau akan-akan masang VGA, itu harus pakai riser. Dipasang di sini, dipasang kabel riser turun ke bawah, baru VGA-nya bisa kepasang. Tapi, saran saya VGA yang low watt, 730, 710, GT2 10, 1030, sudah maksimal. Di atas itu, saran saya akan-akan harus memakai casing yang lain. Karena watt-nya pasti akan kurang, cuma 120W. Nah, ini murni apa? Enggak tahu, karena ini benar-benar PC office, satu paket. Jadi, ya memang kerjanya buat office, tapi bisa dibuat game ringan. Oke, ini adalah inti dari semuanya tadi bro. Nah, ini adalah intinya, part-partnya itu apa saja. Jadi, ya, motherboard mini, mini-ITX, ini sebut mini-ITX, karena kecil ukurannya. Ini sudah tertanam, atau on-board, prosesor dan GPU. Jadi, prosesor yang ada di sini tidak bisa dilepas. Nah, ini prosesor yang tidak bisa dilepas bro. Ini adalah AMD FX9830E. Dia 4-core, base clock-nya 3,0, dengan boss clock-nya 3,7. Lumayan, TDP-nya cuma 35-45W. Jadi, benar-benar irit. Nah, ini bro. Prosesornya sudah 4-core, 4 otak bro ya. Ini itu Bristol, generasinya Bristol. Sebenarnya sudah launching di tahun 2016. Cuma, apa namanya, kurang hype. Akhirnya dikemas seperti ini, dipromosikan lagi. Jadi, Bristol seri lama dijual-belikan lagi di tahun 2020. Tapi, khusus kantoran. Bedanya gitu, bro. Ini untuk prosesornya di sini, bro ya. Terus, habis gitu, nah, motherboard-nya ini, itu yang menopang semua komponen di sini. Boleh selain prosesor. Jadi, prosesornya tadi itu, FX9830E, itu terdapat GPU, GPU atau VGA internal di dalam sini. Jadi, satu prosesor terbagi dua, satu CPU dan satu GPU. GPU-nya itu memakai Radeon R7 dengan dedicated 2GB. Kalau akan-akan dedicated-nya pingin lebih tinggi, akan-akan harus memasang memori lebih tinggi. Jadi, biar memorinya ini nge-share ke dalam GPU-nya. Jadi, biar GPU-nya dedicated-nya bisa sampai 4GB, 8GB, dedicated-nya 2GB ditambah 6GB dari share memory. Nah, ini seperti itu, bro. Oke ya, bro. Jadi, di dalamnya ini nggak bisa dilepas, akan-akan nggak bisa ganti-ganti. Oke, terus, dia memiliki dua slot RAM. Dua slot RAM dual channel. Dia ini sudah DDR4 dengan maksimum speed-nya itu 2400. Jadi, rendah banget. Terus, dual channel ini maksimal 32GB. Jadi, kadang-kadang bisa pasang 16GB di atas dan 16GB di bawah atau 8, 8, 4, 4 atau 4, 1 keping. Tapi, saran saya pakai dual channel. 4, 4 atau 8, 8. Ini saya memakai 4GB, eh, 8GB dan bawahnya 8GB. 16GB DDR4 dengan speed 2400. Nah, seperti ini. Terus, habis gitu, bro. Biarpun ini motherboard keluaran lama, tahun 2016, tapi dia sudah ada slot M.2. Nah, ini, bro. Ini slot M.2. Bukan NVMe. Jadi, dia tidak support dengan NVMe. Hanya support M.2. Ini saya memakai M.2 128GB. Nah, pasang di sini, dia kecepatannya 16GB per second. Jadi, lebih baik daripada SSD atau harddisk. Nah, di sini. Terus, di sini ada port VGA. Jadi, akan-akan bisa memasang VGA. Tapi, seperti yang saya jelaskan tadi, bila akan akan memasang VGA, harus memasang kabel riser turun. VGA-nya di sini, posisinya. Nanti keluarnya port-nya di sini. Tapi, kalau saran saya, akan-akan mending ganti casing. Kalau akan-akan memakai VGA di atas 10.30 atau Radeon R7 240 ke atas, wajib memakai power supply. Dedicated minim 400W lah. Nah, seperti itu. Oke, bro. Terus, habis itu, di sini ada tempatnya power. Di sini 24-pin. Di sini ada jumper-nya untuk power audio dan lain-lain. Jadi, benar-benar irit. Terus, habis itu, dia memakai Supreme LAN. Jadi, biarpun ini keluaran lama, ini sudah gigabit LAN. Gigabit LAN itu 1 per 1000. Jadi, kecepatannya 1GB. Kalau yang lama-lama itu kan, H61 masih 100. Ya, kan? H81 baru gigabit LAN. Ini sudah gigabit LAN. Nah, seperti ini. Terus, habis itu, akan-akan menyolokkan monitor pakai 4K. Akan-akan harus menyolokkan di HDMI. Karena HDMI-nya ini support sampai layar 4K. Tapi, kalau di VGA port, ini sampai 1080. Nah, seperti itu, bro. Ini untuk detail spesifikasinya. Jadi, singkatnya itu seperti ini. Dia memakai AMD Bristol dengan 4 core. Dengan base clock-nya 3,7. Eh, base clock-nya 3,7 GHz. Jadi, sudah otaknya bagus lah. 4 core. Nah, habis itu, dia memakai RAM 16GB. yang fungsinya untuk meng-share ke GPU Radeon R7 yang dedicated-nya 2GB. Biar naik jadi 4GB atau lebih, tergantung dari share-nya memori. Terus, habis itu, biar nggak lemot lagi, dipasanglah SSD M.2, bukan NVMe. Ini terserahkan-akan kapasitasnya berapa. Jadi, spek 3 ini, apakah cukup untuk menjalankan game-game zaman sekarang? Nah, kalau game-game zaman sekarang itu bisa, tapi benar-benar super-super low. Tapi, berhubung ini ke luar tahun 2016, berarti, bila dia menjalankan game di era 2016 sampai 2018, dia bisa smooth di settingan normal. Jadi, di atas 2018, 19, 20, itu benar-benar akan-akan harus mengurangi performa kalau untuk game. Tapi, kalau untuk ofis, untuk pencatatan faktur, atau pencatatan apapun yang berpalingan-ringan, ciamik menurut saya, bro. Oke ya? Nah, apakah worth it di tahun 2020, yang komponen sekarang itu canggih-canggih, gila-gila, akan-akan harus membeli kembali ke masa lalu di tahun 2016, memakai Bristol, menurut saya, tergantung kebutuhan dan tergantung dana-akan. Tapi, kalau akan-akan punya dana di atas 3 juta, sampai 10 juta, lebih baik akan-akan membeli komponen yang terbaru. Tapi, kalau akan-akan dana-akan pres, 3 juta, ya menurut saya ini juga bisa jadi lirikan lah. Pertama-tama, mobilitasnya itu enak banget. Jadi, bisa dibawa kemana-mana, dibawa di dalam koper, kalau keluar kota bisa, ditaruh di meja juga nggak menemukan tempat, ditaruh di meja admin, meja kasir, atau apapun yang berbau sales itu, benar-benar ringkas nggak kelihatan, karena dia memakai adaptor. Terus, habis gitu, bro ya, dalam segi hardware-nya, di tahun 2020, masih layak, bro. Sudah DDR4. Jadi, akan-akan bisa ganti-ganti memory sekarang banyak, bro. Kecuali DDR3, sudah nggak ada. Udah oke lah untuk menjalankan multi-tab yang banyak. Nah, seperti itu. Terus, habis itu support memory-nya sampai 32. Habis itu, juga support M.2. Bukan NVMe, M.2. Nah, jadi, dari komponen ini, menurut saya, worth it banget, kalau untuk pekerjaan-pekerjaan ringan. Jadi, dibuat SketchUp, dibuat AutoCAD, yang ringan-ringan itu bisa. Ini seperti itu. Sekarang saya tes di game lah ya, tapi settingannya ini benar-benar low, normal, low, ada yang 720p, dan ada yang 1080p. Secukupnya. Jadi, bukan harus ngejar high, rata kanan nggak bisa. Karena speknya seperti ini, bro. Oke? Cek. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 tantal pengetikanan butuh 10 sampai 20 komputer Bro satu komputer Watt nya 300-400 Watt dengan memakai ini cuma 120 Watt itu maksimumnya tapi kalau dibuat kerja ngetik dia paling cuma berjalan 60-70 Watt dikalikan 10 atau 20 komputer listrik akan-akan irit nah udah irit listrik dapet cuan oke ya bro ya saya Dedy Kristian Dikeskam channel salam teknologi